Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Z-score dan distribusi normal baku pada mata kuliah statistika maupun statistika dan probabilitas Langsung saja yang pertama kita lihat materi yang kita bahas yaitu ada Z-score ada hukum C-B-Safe dan aturan empiris dan ada distribusi normal baku kita mulai dari Z-score kenapa kita harus belajar Z-score? kenapa kita butuh Z-score? disini kita ilustrasikan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari diberikan nilai ujian statistika dari 3 mahasiswa teknik informatika yaitu ada Slug 35, ada Bimki 65, dan ada BIF 90 jadi ada nilai dari 3 orang mahasiswa teknik informatika informasi apa yang kita peroleh dari data tersebut? dari cuma 3 data tadi apa yang bisa kita simpulkan? salah satunya bahwa nilai BIF itu lebih besar dari Bimki dan Slug dari 3 ya jelas kelihatan bahwa BIF 90 itu lebih besar dari Bimki dan Slug tapi informasi ini tidak ada artinya kalau kita bandingkan ke seluruh mahasiswa teknik informatika tidak ada artinya kalau nilai si BIF tadi kita bandingkan ke seluruh mahasiswa TI apakah BIF itu masih yang terbesar? terus misalkan dia itu nilai 90 itu yang lebih dari 90 masih ada enggak? atau kalau kurang dari 90 ada berapa persen? nah pertanyaan itu tidak terjawab kalau cuma kita gunakan 3 data itu maka kita tidak tahu seberapa banyak yang mendapatkan nilai lebih dari BIF kita tidak tahu juga seberapa banyak yang mendapatkan nilai kurang dari BIF kita tidak tahu juga seberapa pintar kasih Slug, Bimki, dan BIF tadi pada matakula statistika dibandingkan seluruh mahasiswa teknik informatika jadi posisi nilainya Slug, Bimki, dan BIF itu kita tidak tahu apakah nilai 90 itu masuk ranking 1, ranking 2, ranking 5 nah kita tidak bisa membandingkan kita tidak bisa mengetahui semua pernyataan tersebut terjawab jika kita mengetahui posisi nilai-nilai tersebut pada populasi rata-rata dapat kita gunakan sebagai acuan jadi kita bisa menggunakan rata-rata sebagai acuannya seberapa jauh si nilai BIF tadi dari rata-rata si Bimki itu seberapa jauh juga dari rata-rata misalkan di sini rata-rata masyotik I tadi 60 maka dapat kita gambarkan seperti ini bahwa si Bimki itu 5 satuan di kanannya rata-rata kalau si BIF itu 30 satuan di kanannya rata-rata kalau si Slug itu 25 satuan di kirinya rata-rata maka si Slug itu min 25 rata-rata kita gunakan sebagai acuan nah plus 5 dari rata-rata sebagai acuan kalau BIF plus 30 dari rata-rata sebagai acuan nah sekarang berarti kita sudah tahu posisinya bahwa si BIF itu 30 di kanannya rata-rata posisinya tapi kalau si BIMki itu cuma 5 satuan di kanannya kalau ini tadi minus atau dikirinya rata maka kita bisa tahu posisi dari masing-masing nilai tersebut tetapi permasalahan baru muncul Antonio dari jurusan statistika memperoleh nilai 94 pada ujian matakula statistika jadi sekarang ada Antonio itu dia bukan dari mahasiswa TI lagi tapi dari mahasiswa statistika nilainya 94 nah apakah kita dapat membandingkan nilai Antonio dengan BIF Antonio tadi dapat 94 si BIF itu 90 apakah bisa kita bandingkan langsung oh ternyata Antonio itu posisinya atau rankingnya nanti lebih baik dari rankingnya si BIF karena si Antonio itu nilainya lebih tinggi apakah bisa kita simpulkan seperti itu apakah Antonio itu lebih pentar dari BIF di dalam kelasnya masing-masing nah belum tentu juga juga nggak bisa kita bandingkan nggak apple to apple karena si BIF tadi kan dia dipopulasi mahasiswa TI mungkin kemampuan statistikanya masih kurang maka bisa jadi teman-temannya itu nilainya kecil-kecil tapi kalau Antonio kan dia memang dari jurusan statistika bisa jadi nilai 94 itu nggak tinggi karena masih ada nilai yang lebih dari itu jadi nggak bisa kita bandingkan satu per satu nggak apple to apple karena dia berbeda populasi maka menghitung jarak dari rata-rata saja tidak cukup oleh karena itu diperlukan satuan jarak terhadap rata-rata untuk setiap set data yang berbeda nah maka solusinya ya kita perlu satuan jarak nah tapi untuk data yang berbeda satuan jaraknya juga harus berbeda tergantung datanya ukuran satuan yang dapat kita gunakan adalah standar deviasi kenapa standar deviasi? karena standar deviasi adalah rata-rata jarak setiap data dengan rata-ratanya sudah kita bahas ya kalau standar deviasi itu ada rata-rata jarak setiap data dengan rata-ratanya maka standar deviasi bisa kita gunakan sebagai satuan jarak untuk setiap data nah dari itulah muncul z-score nah jadi kalau tadi itu cuma kita kurangkan x dengan x bar nah misalkan tadi 90 dikurangi 60 nah kita cuma mengurangkan dengan x bar kita kurangkan dengan rata-rata tapi kalau z-score itu kita bagi juga dengan s s itu adalah standar deviasi standar deviasi atau simpangan baku nah ini untuk data sampel sama data populasi bedanya cuma di simbolnya ya kalau sampel itu pakai x bar rata-ratanya kalau ini pakai new kalau ini s ini sigma terus dibedakan juga simbolnya nah misalkan diketahui rata-rata nilai ujian mahasiswa teknik informatika adalah 60 dengan standar deviasi 10 sedangkan rata-rata nilai ujian statistika mahasiswa jurusan statistika adalah 70 dan deviasinya 12 nah kelihatan di sini kelihatan kalau mahasiswa statistika itu lebih pintar karena dia rata-rata 70 kalau TI tadi cuma 60 nah maka coba kita bandingkan si BIF dan BIF dan Antromio tadi apakah lebih baik Antromio atau lebih baik si BIF maka bisa kita hitung Z-score-nya untuk BIF 90 min 60 per 10 hasilnya 3 untuk Z-score-nya Antromio 94 min 70 per 12 plus 2 nah terlihat ternyata BIF itu Z-score-nya itu 3 satuan di kanannya rata-rata kalau Antromio cuma 2 satuan dari rata-rata maka terlihat nanti posisi BIF itu harusnya lebih baik dari posisinya Antromio nah ini kalau kita simpulkan bahwa posisi BIF lebih baik daripada Antromio untuk di jurusan masing-masing ini kalau kita gambarkan seperti ini Z-score-nya atas tuk data statistika bawa tuk data TI nah ini TI itu tadi rata-ratanya 60 dan standar deviasinya itu disini 10 maka ke kanannya 10 10 10 10 10 10 jadi kita tambah 10 ke kanan ke kiri kita kurang 10 nah jaraknya 10 jadi satuan yang kita gunakan 10 simpangan bakunya tadi 10 nah kalau statistika simpangan bakunya 12 maka rata-ratanya di 70 ini 82 tambah 12 tambah 12 tambah 12 kurang 12 kurang 12 kurang 12 nah ini selisihnya 12 satuan yang kita gunakan 1 Z-score itu artinya 12 kalau di statistika nah maka posisinya si Antromio tadi nilainya 94 di statistika berarti di sini di Z-nya sama dengan plus 2 kalau si BIF itu di 90 atau si Z-nya tadi di 3 nah akan terlihat di sini posisinya bahwa si BIF itu nilainya lebih tinggi atau posisinya itu lebih baik dari posisi Antromio di masing-masing populasi nah kalau sudah terjawab bahwa si BIF itu dan Antromio lebih baik BIF untuk populasi yang berbeda bisa kita bandingkan nah pertanyaan selanjutnya berapa berapa persen mahasiswa teknik informatika di bawah nilai BIF nah pertanyaan selanjutnya kalau si BIF tadi 90 nilainya ada berapa orang yang mendapat nilai kurang dari 90 itu ada berapa orang supaya tahu oh si BIF itu kira-kira ranking berapa di kelasnya terus bisa juga kita cari yang lebih dari BIF itu ada berapa orang 90 yang lebih 90 itu ada berapa orang kalau menggunakan Z-score saja tidak cukup maka setelah ini kita bahas hukum CVCF dan aturan empiris hukum CVCF itu mengatakan seperti ini jadi kalau kita punya variabilitas dari serangkaian data di sekitar rata-rata jadi dia bahas variabilitas serangkaian data di sekitar rata-rata itu ternyata bentuk pola polanya seperti apa kalau kita punya serangkaian data berdistribusi sembarang tanpa melihat distribusinya apa presentase data observasi yang berada antara jarak kasingpangan baku di sekitar rata-ratanya sekurang-kurangnya sebesar 1 min seperka kuadrat x 100% jadi ini sekarang kita tahu posisinya ada berapa persen jadi kalau dia itu berjarak kasingpangan baku itu nanti ada 1 min 1 per k kuadrat x 100% nah misalkan simpangan bakunya 2 maka nanti jumlah data observasi yang simpangan bakunya itu 2 itu ada 1 min 1 per 2 kuadrat atau jadi 1 min 0,25 x 100% 75% kalau kanya kita ganti sama 3 maka jadi 1 min 1 per 3 kuadrat atau 88,89% kalau kanya 4 maka 1 min 1 per 4 kuadrat yaitu hasilnya 93,75% nah sekarang terjawab posisinya tadi ya kita lihat dia itu dari simpangan baku dari rata-rata itu simpangannya berapa simpangan sebesar k maka nilai yang ada di simpangannya tadi itu kita gunakan 1 min 1 per k kuadrat x 100% nah ini ilustrasinya ada contoh diketahui rata-rata nilai pada suatu tes matematika ada 84 rata 84 dengan standar deviasi 4 berdasarkan teori Massebisev berapakah persen dari tes yang memiliki nilai 72 sampai 96 caranya kita bikin bagannya bahwa rata-rata kita taruh tengah di tengah ini 84 terus tadi simpangannya standar deviasinya 4 ya maka dia ke kanannya 4 4 4 4 jadi 88 92 dan kekirinya juga 4 80 76 sampai 72 nah maka sekarang kita tahu ternyata kalau 72 sampai 96 itu simpangan itu menyimpang 3 kali standar deviasi maka k sama dengan t 3 maka nilai yang dari 72 sampai 96 ini berapa persen datanya yaitu yaitu 1 min 1 k kuadrat kali 100% atau 1 min 1 per 3 kuadrat kali 100% maka 89% oke diperoleh ya jadi nilai diantara 72 sampai 96 itu ada 89% nah sekarang kita ke aturan empiris kalau tadi aturan hukum C-B-Safe tadi untuk sembarang distribusi data datanya distribusinya apa kita bisa gunakan aturan empiris nah tapi kelemahannya kalau C-B-Safe tadi itu dia sembarang maka nanti errornya juga cukup besar karena tadi dia tidak memperhatikan distribusi datanya maka nanti kita lihat errornya sebenarnya cukup besar nah maka ada aturan empiris aturan empiris untuk khusus data simetrik dan berbentuk lonceng nah kalau kita punya data simetrik dan lonceng maka kalau kesimpangan bakunya 1 itu 68% kalau K-nya 2 95% dan K-nya 3 99% nah kalau kita gambarkan seperti ini jadi kalau kita data yang data punya berbentuk seperti lonceng kayak seperti ini atau kita sebut data berdistribusi normal gitu ya ini maka nanti kalau K-nya 1 disini tadi simpangan dari sini itu 68% tapi kalau K-nya 2 dari nilai dari sini sampai di sini maka dia 95% kalau K-nya 3 sampai sini ada 99% nah tapi diingat ya ini tadi untuk kasus data yang simetrik dan berbentuk lonceng nah kalau kita lihat nanti sebenarnya sebagian besar data itu berbentuk simetrik dan berbentuk lonceng kenapa nah karena nanti nilai yang lebih dari rata-rata atau jauh dari rata-rata itu pasti nilainya lebih kecil atau frekuensi sedikit tapi nilai yang dekat dengan rata-rata itu pasti lebih besar ilustrasinya misalkan kita ada nilai ujian statistika dalam satu kelas pasti yang dapat nilai 100 yang dapat nilai 95 itu pasti sedikit ya kan pasti sedikit maka kalau dia jauh dari rata-rata pasti sedikit yang nilainya kecil banget misalkan dia nilainya 10 15 ya pasti dia kecil juga jumlahnya berbeda dengan yang nilainya dekat dengan rata-rata misalkan nilainya 70 65 atau 60 yang dia dekat dengan rata-rata pasti banyaknya mahasiswa yang dekat dengan rata-rata nilainya pasti banget jadi nanti sebagian besar data memang berdistribusi normal atau kita kandalkan simetrik dan berbentuk lonceng nah langkah-langkah menentukan daerah yang dicari berdasarkan aturan empiris pertama buat distribusi normal letakkan min di tengah buat rentang jarak sebesar simpangan baku yang keempat gunakan aturan empiris nah kita langsung ke contoh saja diketahui rata-rata nilai ujian statistika mahasiswa teknik informatika adalah 60 dan simpangan bakunya 10 pertanyaannya berapakah persentase mahasiswa TI yang mendapatkan nilai lebih dari 60 berapakah persentase mahasiswa TI yang mendapatkan nilai di atas nilainya lebih jadi pertanyaan yang di awal tadi akan terjawab disini yang mendapatkan nilai di atasnya BIF itu ada berapa nilai 90 tadi terus yang kurang dari nilainya BIF ada berapa maka pertanyaan yang awal akan terjawab disini nah penjelasannya bikin dulu tabelnya bikin diagram normal terus kita bikin skalanya tadi ya kalau TI tadi kan standar deviasnya 10 maka ini 10 10 10 10 10 10 10 10 10 kalau sudah tadi ada pertanyaan yang pertama 6 nilai yang lebih dari 60 ada berapa persen nah karena 60 tadi itu rata-rata di tengah dan tadi data kita itu simetrik nah jadi banyak di kiri sama banyak di kanan itu sama karena dia simetrik nah makanya yang lebih dari 60 otomatis 50% yang kurang dari 60 juga 50% jadi kalau nilai yang kurang dari rata-rata atau lebih dari rata-rata berarti 50% karena data kita data simetrik selanjutnya si BIF tadi nilainya 90 yang kurang dari dia berapa yang lebih besar dari dia berapa berdasarkan aturan empiris luas daerah di antara Z-score min 3 sampai 3 sama dengan 95% BIF tadi kan di plus 3 Z-score nya plus 3 disini dari berdasarkan aturan empiris tadi kalau dia K nya 3 berarti di antara min 3 sampai 3 itu 90% nah padahal kita mau mencari yang lebih dari 3 lebih lebih dari BIF lebih dari 3 disini berapa nah maka caranya 100 min 95 dibagi 2 atau 2,5 kenapa kita bagi 2 ya karena ini tadi dia itu 95 itu dari min 3 sampai plus 3 nah tadi kan simetri kanan dan kiri jadi yang lebih besar dari 3 dan kurang kurang dari min 3 disini simetri sama disini sama disini itu sama simetri yaitu 2,5% nah kita bagi 2 nah ini terjawab ya yang mendapatkan nilai lebih dari BIF itu ada 2,5% nah kalau yang di bawah BIF ada berapa yang di bawah BIF ya tinggal 100% karena totalnya itu 100% kita kurangi 2,5 jadi semuanya kan ini 100 dikurangi 2,5 maka dia ketemu yang kurang dari nilainya BIF yaitu 97,5 per persen oke terjawab ya ada 3 pertanyaan tadi lebih dari rata-rata lebih dari 60 terus yang kurang dari BIF dan lebih besar dari BIF terjawab nah tapi permasalahan muncul lagi bagaimana jika Z-score yang diperoleh tidak bulat nah yang jadi masalah kalau tidak bulat gimana bagaimana kalau nilai BIF-nya itu misalkan Z-score-nya 2,5 di sini apakah aturan empiris tadi ada enggak ada empiris tadi cuma kalau 1 2 dan 3 nilai karnya atau nilai Z-score-nya kalau ini misalkan 2,5 di sini 2,5 enggak bisa enggak terjawab di aturan M piris ya nah karena dari situ untuk Z-score yang tidak bulat itu ada distribusi normal baku distribusi normal baku itu apa distribusi normal baku yaitu distribusi peubah acak dengan rata-ratanya atau mu sama dengan 0 dan varian C atau sigma kuadratnya sama dengan 1 jadi kalau rata-ratanya 0 dan variansinya 1 nah kalau kita lihat ini ini 0 kan 0 pengarah tetap 0 terus variansi atau simpangan bakunya 1 maka ini ke sini 1 1 1 1 1 1 ini nilai Z-score-nya ya deviasi ini 1 1 ini disebut distribusi normal baku kenapa kita harus belajar distribusi normal baku alasannya menggunakan distribusi normal baku kita dapat menentukan frekuensi kumulatif sebelum nilai Z-score yaitu luas daerah kurva yang kurang dari nilai Z-score karena kalau kita belajar normal baku nanti kita bisa menemukan luas daerah dikurangnya Z-score misalkan 1,5 misalkan bif tadi nilainya 1,5 gitu ya 1,5 skornya kita bisa tahu bif tadi yang kurang dari bif itu ada berapa prosentase mahasiswanya itu kalau pakai empiris nggak bisa tapi kalau pakai normal baku ini nanti akan terjawab ya normal baku untuk menentukan ini yang Z-nya itu tidak bulat bahkan nanti bisa desimal sampai 4 4 desimal masih bisa ketentukan luas tersebut dapat dicari menggunakan tabel distribusi normal baku atau tabel Z di luas ini nanti bisa kita cari pakai tabel Z namanya tabel Z atau tabel distribusi normal baku bisa kita cari nah ini luas jadi luas ini nanti bisa kita cari pakai namanya Z score table atau tabel Z nah sifat yang penting yaitu adalah sifat simetri ya jadi kalau kita punya normal distribusi normal itu dia simetri maka luas di kanannya plus Z itu akan sama dengan luas di kirinya min min Z ini yang perlu diperhatikan bahwa dia simetri karena simetri berarti lebih dari plus Z akan sama dengan kurang dari min min Z nah sekarang bagaimana cara membaca tabel distribusi normal baku nah kita lihat dulu tabelnya seperti apa berikut adalah tabel distribusi Z atau normal baku yang perlu kamu perhatikan kalau punya tabel distribusi Z lihat dulu gambarnya seperti apa di keterangannya nah disini dikatakan bahwa luas kurva sama dengan luas peluang luas kurva diarsir itu sama dengan Z sampai plus tak hingga jadi dari Z sampai plus tak hingga jadi nanti nilai-nilai di dalam tabel itu merupakan luasan dari Z luasan dari Z menuju tak ini itu nilai atau luas di tabel Z nah tabel Z seperti apa nah seperti ini nah disini ada nilai 0,0 0,1 0,2 sampai 1,1 1,2 1,3 dan seterusnya sampai 4,0 ya yang disini dari 0,0 sampai 4,0 nah terus yang ini kolomnya yang disini ada 0,00 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 dan sebenarnya masih berlanjut tapi karena tidak muat terus dia diteruskan di tabel ganti halaman 0,040 0,045 0,50 0,05 0,55 0,60 0,065 0,70 0,075 dan seterusnya ini masih berlanjut sampai ke 0,80 0,85 0,90 dan 0,90 nah inilah tabel Z nah terus tadi perlu diperhatikan juga bahwa tabel Z tadi dia simetri lebih dari plus Z akan sama dengan kurang dari min min Z nah sekarang kita lihat bagaimana cara membaca tabel Z pertama cara mencari nilai peluang dari suatu nilai Z tertentu jadi nilai Z yang diketahui kita mau mencari nilai peluangnya atau prosentasenya tadi misalkan ingin dicari nilai peluang dari nilai Z sebesar 1,645 kita mau mencari 1,645 nah maka caranya ambillah dua angka paling kiri dari nilai 1,645 sehingga menjadi 1,6 kita ambil dua paling kiri 1,6 kalau sudah carilah angka 1,6 pada kolom paling kiri yang tercipta tebal kemudian tarik garis ke kanan melewati angka-angka berwarna biru selanjutnya nilai yang terbuang dari angka sebelumnya yaitu 0,045 karena 1,645 kurangi 1,6 sama 0,045 carilah angka 0,045 pada kolom tabel Z kemudian tarik garis ke bawah perpotongan dari kedua garis menunjukkan nilai peluang dari nilai Z dalam kasus ini 0,04 9985 jadi 0,05 oke langsung kita lihat ke tabelnya nah jadi kita mau mencari 1,645 ambil dua terdepan itu 1,6 kita cari disini 1,6 nah 1,6 mana nah ini ketemu 1,6 1,6 setelahnya tadi 1,645 maka sekarang kita cari di atas ini 0,45 kita cari 0,45 nah ini 0,45 tadi 1,65 terus ini kita cari 0,045 0,045 itu disini maka nah ini kita bikin nah perpotongan dua garis lah ini nilai dari peluang untuk Z nya 1,645 itu luas daerahnya tadi yaitu 0,049985 nah ini diperoleh nilainya ini ya lihat dulu 1,6 terus sisanya tadi 0,045 maka perpotongan ini nilai luasnya nah sekarang bagaimana kalau mencari nilai Z untuk suatu nilai peluang yang diketahui nah sekarang luasnya justru sudah diketahui kita mau mencari nilai Z nya misal kalau di aplikasi real nya kita mau mencari nilai terkecil gitu ya nilai batasnya untuk misalkan 45% yang paling atas nah 45% paling atas itu nilai terkecilnya berapa nah kalau itu berarti kan luasnya sudah diketahui tapi Z nya belum diketahui caranya misalkan kita mencari peluang sebesar 0,05 carilah 0,05 pada delatan angka berwarna biru apabila tidak dapat menemukan angka yang persis sebesar 0,05 maka carilah angka yang paling mendekati 0,05 angka yang paling mendekati 0,05 pada tabel adalah 0,049985 dari angka 0,049985 tarilah garis ke arah kiri terlebih dahulu hingga mencapai deretan angka pada kolom kiri dan catatlah angkanya dalam kursus ini 1,6 kemudian kembali ke posisi angka 0,049985 tarilah garis ke atas hingga mencapai deret ujung kolom bagian atas dan catatlah angka yaitu 0,045 yang dijari adalah 1,6 ditambah 0,045 yaitu 1,645 nah coba sekarang kita cari kita tadi mau mencari 0,05 atau 5% nah caranya kamu cari nilai yang biru disini yang 0,05 ada nggak 0,05 kalau kita lihat disini sekitaran ini 0,05 0,4 nah ini 0,49 0,4947 nah kalau kita lihat di daerah sini kan tidak ada yang pas 0,5 nggak ada 0,5 0,0 0,0 nggak ada yang ada disini yang mendekat itu 0,05 atau 0,04998 nah ini kan mendekati nah tapi sebenarnya kita ambil yang paling dekat yang lebih dekat ini ya 0,499 daripada 0,0505 itu lebih dekat ke sini karena ini tinggal selisihnya 0,001 nah maka yang dekat dengan 0,05 yaitu ini ya sudah kalau kita lihat tengok ke kiri sama tengok ke atasnya nah ke kirinya berarti ini 1,6 ke atasnya 0,045 maka nanti hasilnya 1,6 45 nah sekarang kita aplikasikan ke contoh kasus diketahui nilai ujian kimia berdistribusi normal dengan rata-rata 60 dan simpangan baku 10 tentukan berapa persen siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 49 jadi kita nggak tahu data-metahnya setiap tapi cuma diberi informasi rata-ratanya 60 dan simpangan bakunya 10 ada berapa persen ya yang mendapatkan nilai kurang dari 49 nah maka caranya kita transformasikan dulu ke distribusi normal baku yaitu dengan mencari nilai Z skornya tadi kalau kita gambarkan aslinya seperti ini ya rata-ratanya 60 ini simpangan bakunya itu 10 terus tadi kita mencari 49 49 kita mencari luas 49 nah kalau pakai empiris jelas nggak bisa ini nggak bisa karena ini nggak pas ya kan nah maka caranya kita transformasikan dengan Z skor 49 kita subtitle ke sini 49 dikurangin 60 dibagi 10 hasilnya disini min 1,1 nah maka disini kita mencari yang kurang dari min 1,1 nah sekarang berarti kita nyari Z kurang dari min 1,1 nah tapi yang jadi masalah tadi kan kalau kita lihat tabel Z tadi semuanya positif ya kan nggak ada yang minus nah maka dari situ untuk mencari Z kurang dari min 1,1 itu bisa kita perah dari Z lebih besar 1,1 ya karena tabel kita tadi kan adanya di kanan ya kan di kanan di kiri nggak ada maka kurang dari 1,1 ya sama aja lebih dari 1,1 karena tadi dia sih maka sama aja kita nyari daerah sebelah sini sekarang kita cari atau kita gunakan tabel Z kita gunakan tabel Z buat menentukan 1,1 itu luasnya berapa sekarang coba kita ke tabel Z nya sekarang kita cari tadi 1,1 1,1 mana disini nah 1,1 disini 1,1 itu berarti ini ya kita ambil yang 0,00 karena dia cuma 1,1 maka ini suku setelahnya 0,00 maka 1,1 terus 0,0 maka ini nilainya maka luas daerahnya tadi jadi 0,158 655 oke ini nilainya 0,135 666 maka dapat kita simpulkan siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 49 ada 13,57 persen oke menjawab ya kita lanjutkan ke contoh selanjutnya diketahui tinggi badan mahasiswa FST UIN Jakarta berdistribusi normal dengan rata-rata 5,5 kaki dengan simpangan baku 0,5 kaki berapa persen kah mahasiswa yang tinggi badannya antara 5,81 kaki dan 6,3 kaki nah ini persatuannya sudah desimal nah bagaimana cara nilasakannya pertama kita bikin dulu distribusi normalnya dari data yang sebenarnya tadi kita mau mencari nilai dari 5,81 sampai 6,3 nah ini luas disini itu berapa kita mau mencari ini caranya kita transformasikan dulu ke Z-score tadi yang pertama 5,81 dikurangi 5,5 rata-ratanya dibagi simpangan bakunya 0,5 maka jadi 0,62 nah yang 6,3 juga kita cari 6,3 dikurangi 5,5 dibagi 0,5 yaitu 1,6 kalau sudah bisa kita transformasikan ke normal baku maka ini jadi 0,62 dan 1,6 maka nyari luas daerah ini sama aja nyari luas daerah ini nah ini tinggal kita cari luas daerahnya pakai tabel distribusi normal baku nah caranya gimana caranya untuk mencari dari 0,62 sampai 1,6 itu sama aja nilai nilai yang lebih dari 0,62 kan lebih dari 0,62 kita kurangi yang lebih dari 1,6 kan nyari daerah dihasil yang ini kita kurangi yang ini nah sekarang tinggal kita cari di tabel 0,62 sama 1,6 ini tabelnya kita cari yang pertama 0,62 0,0 0,6 nah disini 0,6 nah terus setelah itu 0,0 ya nah maka ini 0,6 ini 0,6 terus 0,0 berarti disini maka nilainya ini ya 0,27 4,2 5,3 nah nilainya ini saya cari 1,6 0,0 1,6 ini 0,0 berarti sebelah sini nah 1,6 0,0 berarti ya 0,05 47 99 nah berikut ya hasilnya bahwa 0,26 7 6 2 9 kita kurangi 0,05 47 9 yang kita pelangi dari tabel Z tadi hasilnya 0,21 28 3 maka dapat kita simpulkan siswa yang tinggi badannya antara 5,81 kaki dan 6,3 kaki adalah 21,28 persen oke cukup disini pembahasan kita yaitu tentang Z skor hukum C bisa tentang aturan empiris dan kita terakhir bahas tentang distribusi normal baku oke semoga bermanfaat sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat bermanfaat beri bermanfaat